Halo kalian para pecinta Battletrued Defense dimanapun kalian berada Ngisep sisa ke lolodang Masih pada puasa kan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah lempar kopi buat pengen sebagai apresiasi lebih Koila kita kancutkan perjalanan Xiaoyan Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini merenung dan berpikir bagaimana caranya mereka mendekati pegunungan Mereka menyadari bahwa ketika mereka semakin melangkah maju pasti akan ada bahaya yang lebih besar Menanggapi hal itu Xiaoyan pada saat ini segera bertanya apa yang harus mereka lakukan Xiaoyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa tujuan mereka adalah menemukan gua kuno Mereka harus mencoba untuk tidak berkonflik dengan unicorn salju Bahkan jika perang tidak dapat dihindari mereka juga tidak boleh memberikan kesempatan kepada unicorn salju untuk bersatu Selain itu mereka juga pada saat ini sepertinya harus menekan kekuatan mereka ke tahap awal bintang ketiga Tujuannya adalah mereka akan memberikan kesan palsu kepada para unicorn salju ini Dengan begitu mereka tidak akan dapat menebak niat dari kelompok Xiaoyan dan hanya memperlakukan mereka sebagai dodi bintang tiga tingkat rendah Selama mereka dekat dengan kaki gunung ini maka setelah secara kasar mengunci posisi dari gua kuno Mereka akan bergagak secepat mungkin untuk melesat masuk Pada saat itu bahkan jika unicorn salju mengetahui niat mereka tetapi akan terlambat ketika mereka hendak bergabung Mendengar metode ini sangat bagus semua orang pun seketika menganggu Akhirnya mereka pun segera menekan aura mereka menjadi tahap awal bintang tiga dodi Mereka pun segera bergegas dan seperti apa yang diharapkan oleh Xiaoyan Segera setelah kelompok orang ini memasuki jangkauan dari unicorn salju Lima tekanan yang kuat segera turun tetapi hanya setelah Xiaoyan dan yang lainnya berhenti sejenak Tekanan ini pun seketika menghilang tanpa jejak Semua orang pun seketika merasa lega dan berpikir tampaknya strategi dari Xiaoyan memang benar Akhirnya mereka pun memutuskan untuk lanjut berjalan dan pada saat ini ada sesuatu yang mereka tidak sadari Semakin mereka memasuki kedalaman pegunungan ini semakin tebal kabut yang mereka hadapi Dengan begitu pandangan mereka pada saat ini benar-benar sangatlah terbatas Xiaoyan pun segera melesatkan kekuatan spiritual untuk mendeteksi daerah di sekitar Tetapi pada saat ini Xiaoyan juga seketika terjanggang karena ternyata Xiaoyan tidak bisa mendeteksi lebih jauh Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa tempat ini benar-benar bisa sedikit menahan kekuatan spiritual Xiaoyan Bukan tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk secara paksa memperluas jangkauan deteksi kekuatan spiritual Tetapi itu akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual Xiaoyan khawatir bahwa itu akan mengakibatkan Xiaoyan kelelahan sebelum mendekati puncak tengah gunung Xiaoyan pun merenung mencari solusi namun sampai saat ini Xiaoyan masih belum menemukan hasil Akhirnya sambil berpikir Xiaoyan pun memerintahkan semua orang untuk tetap menjalankan rencana seperti semula Kelompok Xiaoyan pun memutuskan terus berjalan hingga waktu yang tidak diketahui Tanpa terasa beberapa hari telah berlalu dan pemandangan disini masih sama seperti sebelumnya Di tengah-tengah keputusasaan ini Xiaoyan pun memerintahkan semua orang untuk beristri jahat sejenak karena hari sudah larut Semua orang pun pada saat ini mencari posisinya masing-masing di tengah malam dan bersiap untuk beristri jahat Namun pada saat yang bersamaan terdengar suara teriakan halus King Mu'er segera berkata sepertinya itu adalah teriakan binatang kecil Bersamaan dengan itu King Mu'er sedikit terkejut tetapi ia tiba-tiba merasakan sesuatu yang menggeliat dan berjuang di bawah pantatnya Dengan rasa malu King Mu'er pun segera meraihnya tanpa berfikir dan hendak membuangnya Namun bersamaan dengan itu sosok bulat putih kecil yang mengemaskan segera muncul Hal ini membuat bibir King Mu'er berkedut tanpa alasan dan King Mu'er menghentikan gerakannya Ia dengan rasa penasaran segera memperhatikan benda ini King Mu'er menyadari bahwa ini adalah makhluk dengan bulu merah muda pucat dan tanduk pendek di atas kelapanya Makhluk ini kecil dan gemuk dan mencoba melambaikan cakar kecilnya ke arah King Mu'er Sosok ini pada saat yang bersamaan menatap ke arah King Mu'er dengan mata merah jambu pucatnya Tidak ada kepanikan di wajahnya dan makhluk ini benar-benar terlihat imut King Mu'er pun bertanya-tanya hewan apakah ini? Melihat kelucuan dari si kecil ini King Mu'er pun segera kehilangan kesabarannya dan senyum manis muncul di wajahnya Sementara itu Xiaoyan juga terkejut dan berkata bahwa ia akan mencoba melihatnya Sosok kecil ini adalah binatang pertama yang mereka lihat sejak mereka memasuki gunung yang tertutup salju Tidak diketahui apakah binatang ini dapat memblokir deteksi jiwa dari Xiaoyan Pada saat ini Xiaoyan juga tidak menyadari apakah makhluk ini secara sengaja menyusup setelah mereka memasuki gunung bersama-sama Xiaoyan juga dapat merasakan binatang ini hanya memiliki kekuatan di tahap bintang dua dodi Tetapi Xiaoyan pada saat ini berpikir masih lebih baik untuk berhati-hati Xiaoyan memandangi sosok kecil ini hingga membuatnya terlihat sedikit marah Mata merah jambu pucatnya seketika berubah menjadi merah seperti darah Ia membuka mulut kecilnya dan menyemprotkan bilah angin ke arah Xiaoyan Xiaoyan segera melambaikan tangannya dan menghancurkan bilah angin yang bersaja dilesatkan Xiaoyan bergumam sungguh menarik dan sepertinya monster ini beratribut angin Sementara itu monster ini pun segera melesat kembali ke arah King Mu'er Tanpa alasan yang diketahui pada saat ini si monster benar-benar terlihat nyaman bersama dengan King Mu'er Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kelapanya dan segera menjelaskan kepada King Mu'er Xiaoyan berkata bahwa sosok kecil ini memang terlihat lucu tetapi menurut Xiaoyan itu tidak sederhana Memang kekuatan dari sosok ini hanya berada di bintang dua dodi Tetapi coba fikirkan ketika mereka menggunakan kekuatan spiritual untuk mendeteksinya sepenuhnya Mereka bahkan tidak bisa merasakannya sebelum mereka sampai Hal ini menunjukkan bahwa garis keturunan bawaan dari si monster ini luar binasa Selain itu dengan kekuatannya yang hanya dodi bintang dua Si monster bisa bertahan di tempat ekstrim seperti ini Mendengar penjelasan Xiaoyan ini barulah saat itu King Mu'er seketika tersadar King Mu'er pun menatap si kecil dengan linglung dan si kecil pun sepertinya mengerti kata-kata dari Xiaoyan Ia pun segera melambaikan tangan kecilnya dengan marah mengetuk tenggara barat laut dan menggambar lingkaran di atasnya Ia lanjut mengangguk sebelum akhirnya menunjuk ke arah Xiaoyan dan semua orang sebelum akhirnya kembali menunjuk ke arah dirinya Setelah itu ia menggelengkan kelapanya dan mengeluarkan serangkaian suara dengusan terus menerus hingga akhirnya ia menundukkan kelapanya dan menutup sedikit matanya Melihat hal tersebut King Mu'er segera membaca apa maksud dari si kecil King Mu'er pun menebak dengan berkata tampaknya ia menunjukkan ke arah lima puncak gunung salju Jika begitu permasalahannya apakah ia berarti selalu hidup dalam jangkauan puncak salju ini Apakah ia bermaksud untuk menunjukkan bahwa ini adalah rumahnya Selain itu dengan ia yang menunjukkan kepada kelompok Xiaoyan dan tertidur Sepertinya itu berarti ia tidak mengharapkan ada seseorang untuk masuk ke sini ketika ia tertidur Mendengar hal ini sekecil pun segera membuka matanya dan melambaikan cakar kecilnya dengan penuh semangat Tubuh bulatnya terus mendorong ke arah King Mu'er seolah-olah ia pada saat ini merasakan sangat senang Semua orang pun seketika terkejut begitu juga dengan Xiaoyan Melihat si kecil ini tidak berperilaku tidak normal di pelukan King Mu'er Xiaoyan pun merasa sedikit lega Xiaoyan pun bergumam sepertinya sosok kecil ini bisa mengerti kata-kata mereka Sepertinya makhluk ini benar-benar memiliki bakat garis keturunan yang luar binasa Namun pada saat ini mereka benar-benar tidak tahu makhluk apakah ini Mereka bisa mengidentifikasinya di masa depan dan pada saat ini mereka benar-benar harus fokus Di sisi lain King Mu'er berkata jika makhluk ini berada di sekitaran sini Sepertinya ia memiliki hubungan yang sangat erat dengan wilayah ini Mungkinkah ia adalah keturunan dari Unicorn Salju? Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun segera berkata tampaknya tidak seperti itu Unicorn Salju adalah monster atribut S tetapi yang baru saja dimuntahkan oleh sekecil ini adalah bilah angin Mendengar kata Unicorn Salju sosok kecil ini sedikit membaku Ia segera mengerutkan bibirnya seolah-olah Unicorn Salju tidak ada di pandangannya sama sekali Melihat hal ini membuat semua orang menjadi semakin terkejut Xiaoyan bergumam bahwa makhluk ini benar-benar memiliki banyak asal-usul Bagaimana jika pada saat ini mereka bertanya apakah ia tahu tentang gua kuno? Xiaoyan menatap ke arah si kecil yang pada saat ini terlihat acuh-tacuh Mau tidak mau Xiaoyan segera melontarkan kata-kata yang berisi ancaman Xiaoyan berkata jika makhluk ini tidak tahu maka mereka akan Melihat sosok Xiaoyan yang berhenti berbicara bocah kecil ini pun ragu-ragu sejenak Akhirnya ia menyadari bahwa itu sebuah ancaman dan ia segera mengangguk dengan berat Ia segera menunjuk ke satu arah di kedalaman dengan tangan kecilnya Arah ini persis dengan yang diarahkan oleh kekuatan spiritual Xiaoyan Hati semua orang sangat gembira dan posisi makhluk kecil di hati semua orang langsung naik banyak King Mu'er juga mengusap kepala dari si makhluk kecil ini dan berkata bahwa ini adalah sungguh anak yang baik Lihatlah kebulatan dan kelucuannya ini benar-benar seperti bola Bagaimana jika King Mu'er menyebutnya dengan nama Kyu-kyu yang berarti bola? King Mu'er pun mencium dahi bocah kecil ini dengan penuh kasih sayang Makhluk kecil ini pada saat ini benar-benar terlihat sangat nyaman dengan King Mu'er Singkat cerita keesokan harinya semua orang pun segera terbangun King Mu'er pun pada saat ini menepu Kyu-kyu yang masih tidur nyenyak dan memanggilnya dengan lembut Namun Kyu-kyu berbalik dan terus tidur dengan kelapa tertutup mengabaikan panggilan King Mu'er Melihat hal itu Xiaoyan segera mengeluarkan senjata andalannya Xiaoyan segera berkata jika si kecil tidak bangun maka mereka akan Ancaman Xiaoyan ini benar-benar sangat efektif karena Kyu-kyu segera melompat Ia melirik ke arah Xiaoyan dengan enggan dan segera berlari ke depan dengan keempat kakinya Ia pun segera menunjukkan jalan sambil bermain-main melompat ke sana kemari Menyadari hal ini kelompok Xiaoyan menyadari sosok Kyu-kyu ini sepertinya masih bocah Perjalanan pun terus berlanjut hingga waktu yang tidak diketahui Di tengah-tengah perjalanan ini Kyu-kyu terlihat kelelahan dan ia selalu memakan salju Kelompok Xiaoyan terheran-heran melihat Kyu-kyu yang memakan salju seolah-olah salju adalah makanannya Namun semakin lama Xiaoyan menyadari bahwa Kyu-kyu ini benar-benar kelelahan Kelompok Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar kelelahan hingga akhirnya Xiaoyan membagikan pil kepada semua orang Untuk mengembalikan kekuatan fisik masing-masing Melihat hal ini Kyu-kyu benar-benar tertarik Akhirnya King Mu'er mencoba memberikannya dan sejak pada saat itu Kyu-kyu berhenti memakan salju Ia selalu menatap ke arah cincin penyimpanan Xiaoyan yang dipenuhi dengan pil Pada akhirnya ketika mereka beristri jahat beberapa kali Xiaoyan selalu memberikan pil kepada Kyu-kyu Semua orang pun segera terkejut karena setelah beberapa kali percobaan Mereka menemukan bahwa keinginan Kyu-kyu untuk melahaf pil tidak terbatas Semakin tinggi tingkat pilnya semakin dia sangat menyukainya Selain itu setelah minum beberapa ramuan doki dari Kyu-kyu mulai berfluktuasi Hanya dalam beberapa hari ia sudah mendekati bintang ketiga dodi Hal ini membuat Xiaoyan sangat gembira dan semua orang merasa kagum Mereka menyadari bahwa Kyu-kyu jelas merupakan binatang ajaib Namun mereka tidak menyangka bahwa akan ada binatang ajaib lainnya yang akan sama seperti Longyi Singkat cerita kelompok Xiaoyan pun terus berjalan hingga tanpa sadar sebulan telah berlalu Di tengah-tengah perjalanan King Muor mengerutkan kening dan bergumam Berapa lamakah mereka untuk mencapai ke puncak di tengah Bersamaan dengan itu Kyu-kyu pun melompat di bawah kaki King Muor dengan sangat bahagia Ia terus berteriak sambil menunjuk seolah-olah pada saat ini menunjukkan sebuah tempat Menyadari hal tersebut King Muor sangat senang Sementara itu Xiaoyan melesatkan kekuatan spiritual dan setelah beberapa saat Dengan kegembiraan Xiaoyan segera menarik kekuatan spiritualnya Xiaoyan segera berkata bahwa mereka hanya berjarak beberapa kilometer dari gunung pusat Selain itu Xiaoyan memiliki kabar gembira mengenai gua kuno Semua orang pada saat ini berbinar dan benar-benar merasa sangat gembira di dalam hatinya Di tengah-tengah kegembiraan ini Xiaoyan pun pada saat ini seketika berubah menjadi serius Xiaoyan segera berkata bahwa ketika mereka mendekati pegunungan Unicorn salju benar-benar akan dapat muncul kapan saja Oleh karena itu pada saat ini mereka harus segera mengeluarkan kekuatan mereka sesungguhnya Dan melesat dengan cepat ke arah gua Mendengar perkataan ini semua orang pun segera mengangguk dengan serius Akhirnya dengan perintah dari Xiaoyan, Doki dari tahap awal bintang ke-6 dan Doki masing-masing Seketika melonjak Kelompok Xiaoyan pada akhirnya segera melesat bersama menuju ke arah gua Tujuh Doki yang melonjak ini pun menghancurkan kabut dan raungan yang sangat marah segera terdengar bersamaan Sosok putih besar segera menukik turun dari gunung Raungan juga datang dari empat puncak salju yang lainnya Dan lima raungan pada saat ini segera bersautan satu demi satu Empat cahaya segera menuju ke arah puncak tengah dengan kecepatan yang benar-benar sangat gila Sementara itu di sisi lain dalam beberapa tarikan nafas Sosok Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah sampai ke tengah gunung Tetapi pada saat yang bersamaan segera terdengar ledakan yang geras dan bayangan putih segera menghilang Kepingan salju tersebar ke seluruh langit dan mengaburkan pandangan kelompok Xiaoyan Xiaoyan pun segera bergumam sungguh tak terduga kecepatan dari monster ini benar-benar sangat cepat Xiaoyan pun segera menjentikan lengan bajunya dan menghilangkan kepingan salju yang menghalangi pandangannya Kabut pun perlahan-lahan menipis dan sosok putih tinggi segera terlihat Sosok Xiaoyan pada saat ini melihat unicorn salju yang bergetar dan menantap marah ke arah kelompok Xiaoyan Menyadari tidak memiliki waktu Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan pedang kuno api surugawinya Tanpa basa-basi Xiaoyan segera melesatkan pedang kuno ini dan menebaskannya ke arah si monster Saat angin menyentuh tubuhnya si monster pun pada saat ini merasakan hawa dingin Matanya yang marah tiba-tiba menunjukkan jejak ketakutan Meskipun ia menyadari bahwa Dodi yang berada di hadapannya hanyalah tahap awal bintang ke-6 Tetapi ia merasakan bahwa serangannya ini benar-benar sangat kuat Ia pun segera membalik tubuhnya ke samping untuk menghindarinya dan pada saat yang sama segera membuka mulutnya yang besar Ia segera menembakkan sinar putih dengan udara dingin yang menakutkan Sinar putih ini pun segera ditembakkan ke arah Xiaoyan secara langsung dan Xiaoyan segera menghindari serangan tersebut Tanpa membuang-buang waktu ketika menghindar sosok Xiaoyan pun segera melesat ke arah si monster Xiaoyan kembali mengangkat pedang kuno api surgawinya dan melesatkannya ke arah Unicorn Salju Serangan dari Xiaoyan ini benar-benar sangat cepat hingga si Unicorn Salju benar-benar tidak bisa menghindarinya Oleh karena itu ia pada saat ini hanya bisa mengangkat tangannya untuk memblokir serangan dari Xiaoyan Benturan yang keras pun segera terjadi dan Unicorn Salju ini segera terlempar beberapa langkah Pada saat yang bersamaan kelompok Xiaoyan yang lain juga pada saat ini segera bergegas menyerang si Unicorn Salju Kekuatan gabungan dari serangan semua orang pada saat ini segera menghantam Unicorn Salju Monster ini baru saja pulih dari keterkejutan serangan Xiaoyan dan ia pada saat ini belum sempat mengendalikan dokinya Oleh karena itu pada saat ini ia hanya bisa memblokir serangan gabungan dari kelompok Xiaoyan Pada akhirnya benturan keras kembali terjadi dan sosoknya pada saat ini mundur beberapa meter Bersamaan dengan benturan sebelumnya energi kekerasan pun melonjak ke segala arah menghempaskan Salju Bersamaan dengan itu sebuah lubang segera terungkap dan semua orang segera menoleh ke arah lubang tersebut Semua orang seketika gembira dan menyadari bahwa itu adalah gua kuno Sementara itu di sisi lain mata dari Unicorn Salju berkedip panik dan memerintahkan mereka untuk tidak memasuki lubang Sementara itu kelompok Xiaoyan mengabaikan perkataan tersebut dan semua orang segera melompat dan hendak bergegas menuju ke gua kuno Menanggapi hal tersebut Unicorn Salju pun sangat marah dan berteriak bahwa manusia ini benar-benar sangat tercelah Mereka semua pasti tidak akan bisa berhasil Ia pun segera bergegas maju beberapa langkah dan segera memblokir di depan gua Sosok ini memerintahkan semua orang untuk keluar dari sini jika mereka tidak ingin mati Sementara itu kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak peduli dengan apa yang diucapkan oleh Unicorn Salju Xiaoyan pun segera kembali mengangkat peran kuno api surgawi miliknya Sementara itu anggota Xiaoyan yang lainnya pada saat ini juga bersiap untuk melakukan serangan Kelompok Xiaoyan yakin bahwa monster ini pasti tidak akan mampu menahan serangan dari Xiaoyan Dengan begitu satu-satunya cara agar selamat pasti ia akan menghindari serangan tersebut Jika ia menghindari serangan tersebut maka kelompok Xiaoyan akan memiliki kesempatan untuk melesat ke arah gua kuno Tetapi sangat disayangkan apa yang difikirkan oleh kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar salah Tepat ketika semua orang melesatkan serangan Unicorn Salju ini pun berteriak dan setelah itu ia segera mengangkat tangannya Kepingan Salju segera terbang di seluruh rangit dan membentuk lapisan dinding estebal Kelompok Xiaoyan seketika terkejut melihat kemampuan dari monster ini Wajah Xiaoyan pada saat ini benar-benar suram Xiaoyan pun mendesak seluruh dokinya dan segera melesatkan api ungu merah dan menyebarkannya dengan cepat Serangan Xiaoyan yang terbuat dari api surgawi ini benar-benar sangat panas Oleh karena itu dinding pun seketika bisa diuapkan tetapi Xiaoyan tidak menyadari bahwa dinding ini berlapis-lapis Meskipun Xiaoyan berhasil menghancurkan dinding pertama namun serangan yang lainnya masih menghadapi dinding es Xiaoyan pun kembali melesatkan api surgawi yang lebih besar ke arah si monster Perlahan tapi pasti api surgawi pun segera mengelilingi dinding dan berhasil menguapkan es tersebut Menyadari hal ini unicorn salju pun benar-benar terlihat sangat marah Ia pun segera melesatkan dokinya dan energi kekerasan melonjak ke segala arah Sementara itu Xiaoyan memanfaatkan sayap tulangnya dan bergegas di samping si monster Xiaoyan segera menghempaskan teknik seribu kaki tanpa bayangan ke arah si monster Meskipun monster ini adalah monster puncak bintang ke enam namun di bawah pukulan berulang kali Ia benar-benar tidak berdaya dan tubuhnya pada saat ini segera mundur beberapa meter Xiaoyan tidak membuang-buang waktu dan segera menginstruksikan kepada kelompoknya untuk bergegas menuju ke dalam gua Tetapi baru saja kelompok Xiaoyan bergegas Unicorn salju yang jaraknya lebih dari belasan meter dari sisi gua segera meludahkan beberapa kata Ia mengeluarkan teknik pengurungan dengan salju dan kekuatan gletser dalam jarak ratusan kilometer dipanggil seketika Udara dingin tiba-tiba mengembun dan semua orang segera terkunci rapat oleh beberapa lingkaran cahaya Mereka tidak bisa bergerak satu meter pun bahkan kekuatan spiritual pada saat ini benar-benar diblokir Kekuatan ini benar-benar tidak bisa dijelaskan dan memutuskan hubungan dengan lautan kesadaran Ini adalah keterampilan bertarung unik dari garis keturunan unicorn salju Mereka mengandalkan kekuatan darah unik untuk memobilisasi energi es dan salju yang terakumulasi Wajah kelompok Xiaoyan pada saat ini berubah drastis dan mereka mati-matian mengerahkan doki mereka untuk melawan kurungan ini Sementara itu di sisi lain pada saat ini unicorn salju terluka dan terlihat sangat berjuang Salju segera diwarnai dengan merah darah dan ekspresinya pada saat ini benar-benar terlihat menyakitkan Namun ia mengabaikan lukanya sendiri dan mati-matian mengerahkan doki untuk mempertahankan kekuatan kurungan ini Ia mencoba yang terbaik untuk mengulur waktu hingga teman-temannya datang Sementara itu di sisi lain kelompok Xiaoyan pada saat ini masih berjuang Bahkan Xiaoyan pada saat ini memanggil Yiwa dan memerintahkannya untuk meresatkan teratai api Pada akhirnya setelah beberapa kali percobaan dan kerjasama dari Xiaoyan dan Yiwa Dinding bening yang terbuat dari es ini benar-benar menjadi semakin transparan dan hancur Kelopak mata dari unicorn salju berkedut melihat hal ini Ia bergumam sungguh ini adalah api surgawi yang menakutkan Selain itu masih ada roh api yang benar-benar berjuang mati-matian Pada akhirnya ia segera buru-buru mendesak darahnya dan mencoba memulihkan kerugiannya Namun dibuat tekanan ganda kekuatan Xiaoyan dan Yiwa Perisai es yang dibentuk oleh si monster pada saat ini benar-benar tidak berpengaruh Akhirnya setelah itu Xiaoyan mengangkat tangannya dan pada saat ini memerintahkan semua orang untuk bergegas Empat unicorn salju lainnya masih agak jauh dari puncak yang berada di tengah Xiaoyan dan yang lainnya pun tersenyum percaya diri atas kemenangan mereka Sementara itu di sisi lain unicorn salju pun benar-benar merasa kesal melihat kelompok Xiaoyan yang bergegas Ia pun segera menatap ke arah langit dan berteriak mengeluarkan teknik pengorbanan darah Bersamaan dengan itu tetesan darah segera menyembur keluar dari celah di seluruh tubuhnya Bersamaan dengan itu lapisan es yang sebelumnya dihancurkan pada saat ini kembali terbentuk Semua orang seketika terkejut karena kekuatan lingkaran cahaya pengurungan ini telah diperkuat dengan pengorbanan nyawa si monster Kelompok Xiaoyan pada saat ini kembali tertahan dan pada saat yang sama jeritan yang sangat mirip segera datang dari belakang Teriakan ini menusuk telinga semua orang di kelompok Xiaoyan Empat unicorn salju yang terlihat hampir identik telah bergegas ke arah mereka Tubuhnya yang seperti salju terlihat sangat mulia dengan latar belakang salju yang putih Pada saat ini hanya tanduk yang berada di kelapanya yang memiliki warna yang berbeda Melihat hal ini kelompok Xiaoyan benar-benar merasa gagal dan depresi segera melonjak di hati semua orang Di tengah-tengah perasaan depresi ini semua orang pun menyadari bahwa reaksi dari keempat unicorn salju yang bergegas mendekat ini agak aneh Setelah memperhatikan pada akhirnya mereka tidak langsung menyerang Mereka segera menuju ke arah unicorn yang pada saat ini berlumuran darah Keempat makhluk ini benar-benar terlihat sangat sedih dan membungkukan kelapa mereka Kelompok Xiaoyan menyadari tampaknya unicorn salju yang pada saat ini terluka adalah pemimpin mereka Selain itu kelompok Xiaoyan juga menyadari bahwa aura dari kekuatan pengurungan ini benar-benar sangat kuat dan misterius Namun meskipun begitu ternyata teknik ini seperti pedang bermata dua Mereka menyadari setelah teknik ini tidak dikontrol dengan baik maka si pengguna akan membayar harga dengan nyawanya Sementara itu di sisi lain unicorn salju yang merupakan seorang pemimpin ini segera menoleh ke arah anggotanya Setelah itu ia menatap ke arah Xiaoyan dan yang lainnya dan ia segera melirik ke gua Dengan ekspresi berjuang di wajahnya ia pun segera bangkit Pada saat ini ia segera meraung dan empat unicorn salju lainnya juga segera bergerak menanggapi raungan tersebut Doki segera melonjak dan mereka membentuk cincin di sekitaran mereka Empat unicorn salju pun segera bergegas ke langit dan berteriak pada saat yang bersamaan Segera setelah itu tanduk empat unicorn salju segera bersinar terang Warna merah ungu hijau zambrut kuning keemasan dan biru pada saat ini segera melonjak Warna ini pun seketika bergabung di langit dan membentuk siluet Cahaya pun seketika menutupi seluruh lereng gunung membuat kelompok Xiaoyan benar-benar tertekan Melihat hal ini kelompok Xiaoyan pun menyadari bahwa mereka pada saat ini benar-benar membentuk formasi Pada akhirnya Xiaoyan pun segera memerintahkan kelompoknya untuk menuangkan dokinya menjadi satu Pada saat ini solusi untuk menghadapi serangan dari si monster adalah mereka juga menggabungkan kekuatan Mereka pada saat ini harus menerapkan keterampilan bertarung gabungan yang sebelumnya mereka pelajari Di sisi lain Nan Arming segera berkata bahwa sepertinya kekuatan mereka pada saat ini sudah menembus ke bintang 7 Selain itu sepertinya satu-satunya cara bagi mereka untuk bisa bertahan hidup adalah mereka menyerang sebelum kelompok monster ini menyerang Apa yang dikatakan oleh Nan Arming ini tentu saja berada di dalam kelapa Xiaoyan dan Xiaoyan pun seketika menganggup Pada akhirnya kedua belah pihak pada saat ini meningkatkan keterampilan bertarung mereka masing-masing Di tengah-tengah kelompok Xiaoyan yang masih menuangkan doki mereka Banyak pilar es segera menembus keluar dari bawah kaki mereka Xiaoyan secara refleks melesatkan sayap tulangnya dan bergegas ke udara Kelompok Xiaoyan yang lain juga pada saat ini bergegas ke udara dan menghindari bilah es yang benar-benar sangat tajam Sementara itu di sisi lain pemimpin dari unicorn salju pada saat ini segera merubah segelnya Melihat hal ini Xiaoyan menyadari tampaknya kunci dari formasi ini terletak pada unicorn salju si pemimpin Dengan begitu Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa ia harus menyerang pentolannya Namun ketika Xiaoyan hendak bergegas untuk menyerang formasi dari si monster pada saat ini benar-benar siap Akhirnya serangan gabungan dari si monster yang memiliki kekuatan bintang ketujuh dodi ini benar-benar segera dilesatkan Kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar terjengang Namun beruntung serangan gabungan dari kelompok Xiaoyan ini juga telah siap dan tingkatannya juga berada di tingkatan bintang tujuh dodi Tanpa basa-basi airnya selangan ini pun segera dilesatkan Kedua sinar cahaya segera melesat dan berbenturan di tengah Energi yang dipenuhi dengan kekerasan segera melonjak ke segala arah Kabut tersebar salju benar-benar menyelimuti seluruh langit dengan benturan yang menggetarkan jiwa Benturan ini benar-benar menguras banyak energi baik dari kelompok Xiaoyan maupun kelompok si monster Kelompok Xiaoyan pun mundur beberapa meter tetapi di sisi lain kelompok si monster hanya mundur beberapa langkah Namun meskipun begitu kelompok Xiaoyan sepertinya pada saat ini masih diuntungkan Di sisi lain kelompok si monster terlihat sangat lemah karena pemimpin mereka sebelumnya telah terluka Sementara itu pada saat ini Kiyu-Kiyu berontak Ia pada akhirnya segera keluar dari cengkraman King Mu'er dan segera menunjuk ke arah tanduk si monster Melihat hal tersebut Nan Arming pun segera berkata sepertinya Kiyu-Kiyu menunjukkan sebuah ide Sepertinya kelemahan dari si monster terletak dari tanduknya seperti apa yang ditunjukkan oleh Kiyu-Kiyu Mendengar hal itu Kiyu-Kiyu pun melompat ke girangan Melihat hal ini Xiaoyan mengangguk tetapi pada saat ini kelompoknya masih belum bisa menggunakan kekuatan gabungan Pada akhirnya dengan energi yang tersisa Xiaoyan pun memerintahkan semua orang untuk menyerang si pentolan Xiaoyan meyakini bahwa mereka pada saat ini tidak akan mungkin berpisah Oleh karena itu ini benar-benar kesempatan mereka untuk menyerang dari segala arah Semua orang pun seketika mengangguk dan segera menyerang secara bersamaan Mereka menargetkan serangan mereka ke arah tanduk si monster Namun apa yang mereka tidak duga pada saat ini banyak bila segera muncul dan melesat ke arah mereka Bila-bila ini melonjak dari tanah dan bila-bila ini benar-benar sangatlah tajam Kelompok Xiaoyan pun terus berusaha untuk menghindari bila-bila yang melindungi formasi si monster Kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar tertekan karena kemunculan dari bila ini benar-benar sangat cepat dan tak terduga Namun Xiaoyan menyadari bahwa bila-bila ini benar-benar dapat dihancurkan dengan kekuatan api surgawi miliknya Akhirnya Xiaoyan pun segera melonjakkan kekuatan api surgawi miliknya Bila-bila ini pun seketika diuapkan begitu juga dengan bila yang baru saja muncul Bersamaan dengan itu pada saat ini formasi si monster pun bisa terlihat Di sisi lain Xiaoyan menyadari bahwa Ziying adalah orang dengan tubuh yang sangat dingin Dengan begitu serangan dari Ziying sepertinya akan memiliki gelombang yang sama dengan serangan dari si monster Xiaoyan berpikir sepertinya serangan dari Ziying akan lebih berpengaruh jika dibandingkan dengan serangan semua orang Pada akhirnya Xiaoyan memerintahkan Ziying untuk melesatkan sedikit serangannya dan menguji Ziying pun menganggukkan kelapanya dan ia segera melesatkan cahaya ungu ke arah si monster Begitu cahaya ini mengenai si monster, si monster pun sedikit mengerang kesakitan Pemahaman Xiaoyan ini memang benar dan Xiaoyan pada saat ini merasa sangat senang Akhirnya setelah mendapatkan sebuah kesempatan Mereka pun kembali menggabungkan serangannya menyerang ke arah si monster Namun ketika mereka benar-benar hendak melesatkan serangan masing-masing Formasi dari si monster pun benar-benar telah selesai Mereka kembali melesatkan serangan ke arah kelompok Xiaoyan dengan angin yang sangat kencang Kelompok Xiaoyan pun segera terbang beberapa meter sebelum akhirnya memutuskan untuk kembali bersama Si monster yang pada saat ini setelah siap segera kembali mengubah segelnya Bersamaan dengan itu cahaya serangannya kembali melesat ke arah kelompok Xiaoyan Menanggapi hal itu Xiaoyan pun segera memerintahkan semuanya untuk menggabungkan kekuatan terkecuali Ziying Xiaoyan memerintahkan Ziying untuk melesatkan kekuatan terkuatnya setelah lesatan serangan gabungan dari kelompok Xiaoyan Ziying pun mengangguk tanpa banyak bertanya dan Xiaoyan pada saat ini segera menginstruksikan kepada yang lainnya Xiaoyan meminta semua orang untuk menggabungkan kekuatannya dan pada saat serah terkumpul Kelompok Xiaoyan pun segera melesatkan kekuatan mereka ke arah serangan si monster Berselang beberapa detik Ziying pun segera melesatkan serangan di belakang serangan kelompok Xiaoyan Dua serangan pada saat ini beruntun menghadapi serangan dari kelompok si monster Benturan keras segera terjadi ketika serangan pertama kelompok Xiaoyan berbenturan dengan serangan si monster Kabut pun segera melonjak ke segala arah dan bersamaan dengan itu serangan Ziying segera menembus Serangan Ziying ini menembus kabut di tengah benturan dan mengikuti arah kabut yang melonjak ke segala arah Setelah beberapa saat kabut memudar dan serangan Ziying benar-benar sudah mendekati si monster Pemimpin dari Unicorn Salju pada saat ini benar-benar tercengang melihat serangan yang hendak mengenai kelapanya Ia pun tidak bisa menghindar dan pada saat ini ia hanya bisa menekan esmosi di dalam hatinya Serangan dahsyat dari Ziying ini pun seketika mengenai tanduk di kelapa Unicorn Salju Raungan kesakitan segera terdengar dan melonjak ke segala arah Bersamaan dengan itu cahaya yang menghubungkan tanduk di antara Unicorn Salju pada saat ini perlahan menghilang Vitalitas dari pemimpin Unicorn Salju ini pun benar-benar telah hilang Tak lama setelah itu keempat tanduk Unicorn Salju yang terhubung dengan formasi benar-benar ikut hancur Kelompok Xiaoyan menyadari sepertinya semua ini benar-benar terkait Rupanya memang benar bahwa Unicorn Salju ini benar-benar terikat dengan hubungan darah Terlebih lagi mereka benar-benar menyatukan formasi dengan kekuatan yang bersumber di tanduk masing-masing Kelompok Xiaoyan pun melihat empat Unicorn Salju yang berada di langit seketika ambruk di tanah Kelompok Xiaoyan pun pada saat ini menghala nafas karena mereka benar-benar telah terhindar dari bahaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.